Baiklah ibu bapak semuanya, sekarang kita berada di lapangan hari mau datang agar di Talang dan kebetulan kita berjumpa dengan Coach Nel Maizar dan juga bapak kita, ini bapak kita yang cukup senior dan ini selingkandar sepak bola kuburten Solo, kita tanya-tanya khusus kepada Coach Nel Maizar Assalamualaikum bapak Waalaikumsalam Mungkin kalau mengenai perjalanan sepak bola coach, sudah sangat banyak sekali medianya Youtube-nya, mungkin kita tanya dari sisi-sisi lain yang pendek-pendek saja Coach Kita mungkin tanyanya ringkas saja Coach, dari umur berapa mulai nendang bola Coach? Kalau nendang bola di umur 8 tahun dong mulai nendang 8 tahun? SD Di lapangnya mana Coach? Di lapangnya di Poliko Pekumbuh Oh gitu Coach Mulai profesional Coach? Proposional tahun 90, umur 20 Lapangan yang paling jauh dari Pekumbuh yang pernah diinjak Coach? Kalau lapangan paling jauh di Pekumbuh yang pernah diinjak Coach? Itu di Padang, di Gor Haji Kusali Tahun berapa gantung sepatu Coach? Gantung sepatu tahun 2000 Setelah gantung sepatu, apakah meninggalkan sepak bola atau masih berkejabung sepak bola? Tidak, setelah gantung sepatu saya fokus ke pelatihan Tim yang paling besar yang pernah di tangan nih? Kalau tim besar, Semen Padang Karena 17 tahun saya di Semen Padang Itu pasti Pernah melatih tim nasional? Saya melatih tim nasional tahun 2012 Di VLA F di Malaysia Sekarang kita tanya Coach Setelah kita jumpa ini Rintang waktunya melatih tim nasional dan juga Semen Padang Sekarang kegiatannya apa Coach? Kalau sekarang saya istirahat melatih Karena saya fokus mencalek jadi calon anggota DPRD di Dapil Sumber 1 Partai Nasdem 07 Sejak tahun berapa berkecimpung di Partai Politik? Kalau di Politik sih sudah mulai tahun 2013 sudah mulai Karena saya sudah mencalek di 3 prode ya 2014, 2019 itu di Dapil Sumber 2 Dan di 2024 itu di Dapil Sumber 1 Kenapa melompat keadaan Sumber 1 Coach? Sebenarnya itu perbedaan cara pandang saja Mungkin manajemen atau pimpinan lebih yakin saya di Sumber 1 Karena Sumber 1 saya lebih besar saja di Padang Saya SMA di Padang, jadi pemain di Padang Jadi pelatih di Padang selama berkiprah di Kota Padang selama 30 tahun Karena saya jadi rumah saya di Padang KTP juga di Padang Kedua, saya juga putra Tanah Datar sebenarnya Karena orang tua saya orang berulah Yang cewek dan orang laki-laki di Padang Jadi sebenarnya Pekumbu hidup saya lebih besar di sana Lahir dan besar di sana Jadi plus minus lah Tapi mudah-mudahan di Sumber 1 Teman-teman lebih banyak punya pendekatan Dan juga lebih banyak perhatian dengan saya Untuk menarik konstituyen Apakah Coach juga menggait Tokoh-tokoh dunia sebuah bola Sumatera Barat Untuk menjualnya Coach? Ya itu pasti Karena saya kan sebagai ketua ya Ketua asosiasi pelatih seluruh Sumatera Barat Saya ketua ini Jadi teman-teman pelatih kita rancur Apa yang harus kita perbuat untuk sebuah bola Indonesia Untuk sebuah bola Sumatera Barat Juga teman-teman olahraga lain Ya Olahraga di bidang sebuah bola Di bidang basket Di bidang poli Dan kita diskusi juga untuk olahraga seluruh Dan juga tim-tim pelatih Termasuk saya berteman dengan Asma Yudjamba Beliau pelatih apa namanya Kauti juga melambang di mana Dan mantan pemimpin nasional Dan sekarang untuk Kabupaten Solo Ada kakak sudah ya Mantan pemain terdebat di kota Solo Kemudian pencalaisan saya didukung oleh beliau Dukung oleh teman-teman yang ada di kumita sebuah bola Juga kumitas olahraga lainnya Dan juga diniak mamaknya Lagi kuts kita tanya kuts Apakah kuts semenjak berhenti jadi pemain Sering tampil ke daerah-daerah Untuk menginjungi SSB mungkin atau tim-tim Di nagari-nagari atau di kampung-kampung Kalau sebenarnya ketika saya sudah libur Pasti saya akan lapang sebuah bola Apakah itu di Padang Apakah itu di Pekumbu Apakah itu di Pesangkar Karena memang kita bertemanan di situ Kutil Kita kayak batu sangkar lah Kita ada SSB Kutil di Padang juga begitu Jadi memang rutinitasnya di situ Karena hati kita memang di pemuda dan orang-orang Karena memang olahraga ini Bukan hanya sebuah bola itu Misalnya mereka sesuatu yang merupakan buat semua Jadi itu yang saya lakukan Kalau saya tidak melatih Dan saya libur dengan orang-orang Berarti kalau ada penonton kita Yang ingin mengundang kuts Ke nagari-nagarinya Mengunjungi SSB Atau tim-tim sepak bolanya Kuts bersedia? Bersedia dan sangat bersedia Sesuai dengan skedul yang sudah saya Pasti Yang terakhir mungkin kuts Pesan-pesan untuk pemain-pemain sepak bola Cilik atau yang masih amatiran Yakin dengan diri sendiri Punya tekat untuk menghadapi masa depan Dan punya keyakinan bisa menjadi manusia yang hebat dan sebagainya Kedua Pesan untuk pelatih-pelatih Tarkam Harus cari ilmu Bukan hanya sebagai pemain Juga mencari ilmu sebagai pelatih Sehingga kita melatih anak-anak kita Ada ilmu yang kita berikan Bukan hanya pengelaman sebagai pemain Tapi ilmu yang harus kita berikan Sesuai dengan pelaman yang kita ada Apakah itu D lisensi Atau C lisensi Atau B lisensi Harus kita cari Lagi ikut Partainya apa Tolong di partigas Dan nomor urutnya berapa Saya di partai Nasdem Nomor urut 7 Dan saya di Dapil Sumber 1 Dapil saya itu Tanah Datar Padang Panjang Padang Bentawai Kisisi Selatan Solo Selatan Solo Kota Solo Kepaten Damas Raya Sebelas Kabupaten Kota Mudah-mudahan Nil Mizar Di hati Masyarakat Sumatera Tanggung Kota Pesan untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat Jangan lupa Tanggal 14 Februari Ceblas Partai Nasdem Di juta nomor 7 Salam hormat Buat semuanya Mudah-mudahan Allah Amin Cukup Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Salam